Saya berada di Pantai Papuma untuk menyampaikan inspirasi dari tempat ini. Saya dalam perjalanan di sekitar Lumajang, Jember dan kita berhenti di Pantai Papuma. Pantai yang menurut saya indah sekali karena konturnya, pemandangannya luar biasa. Banyak perahu-perahu di parkir, banyak anak-anak bermain di pantai. Itu memberikan warna tersendiri. Saya datang di sini bukan pada hari libur, maka seterusnya sepi. Tapi hari libur lainnya, wow, ini pantai menjadi pusat hiburan bagi masyarakat sekitar. Dan saya yakin melihat keindahan yang ada, maka sebenarnya ini layak juga dikunjungi orang-orang dari kota lainnya. Nah, dari tempat ini saya ingin menyampaikan inspirasi untuk Anda. Saya mau berikan inspirasi mengenai hidup bahagia. Nah, hidup bahagia itu sebenarnya tergantung kondisi hati. Kalau kita ini punya kondisi hati yang selalu mengucap syukur dalam segala hal, selalu berpikir positif. Maka kita sebenarnya bisa bahagia itu dalam keadaan apapun juga. Misalnya, wah aduh sampai di pantai panas ya minta ampun. Ya sudah, kita minum kelapa dulu gitu kan. Atau kita syuting di tempat yang terdute dulu dulu. Nanti sore baru kita ke bukit lagi, cari yang terang. Atau kita mengambil pilihan sikap yang berbeda. Misalnya, ya panas, ya begini, ya begitu. Ya mengeluh, udah dah. Nah, sama juga sebenarnya dalam situasi yang lain. Saya sering sekali traveling kemana-mana dan saya bikin hati saya fleksibel. Saya bikin otak saya fleksibel, saya bikin rencana saya fleksibel. Jadi selalu tersedia plan A, plan B, plan C gitu ya. Eh, rencana ke sana, wah hujan, pindah tempat gitu ya. Atau misalnya hujan, ya saw tank di indoor dulu. Setelah saya hujan, keluar. Jadi, kita bisa manfaatkan setiap keadaan gitu ya. Memang kecuali kalau ekstrim sekali, ada bom meledak gitu ya. Tapi hidup itu yang ekstrim seperti itu jarang sekali terjadi. Biasanya kita masih bisa mengendalikan atau menyiasati dengan beberapa hal. Dan kita tetap bahagia. Ketika kita cuacanya panas, ya udah bagus nih penyemur pakaian gitu kan. Wah hujan, kita bikin PR aja di rumah gitu. Itu contoh yang sehari-hari yang lain. Tapi yang saya mau ajarkan adalah bahwa hidup ini sebenarnya bahagia, bersuka cita, bersyukur. Itu bukan ditergantung atau dipengaruhi di luar kita. Tapi lebih banyak dipengaruhi di dalam kita. Kalau dalam hati kita ini melimpah ucapan syukur, kita berpikir positif. Kita selalu kreatif untuk menggunakan, memanfaatkan setiap keadaan, setiap potensi, setiap cuaca, setiap lingkungan. Maka kita akan bisa selalu mengelola hati kita. Kitalah yang menjaga hati kita. Hati kita jangan sampai diinterupsi oleh keadaan, lalu kita kehilangan suka cita. Keadaan itu misalnya mungkin bahwa bisnis lagi sepi. Ini mungkin saatnya untuk berbenah administrasi gitu ya. Waduh, bisnis berpulan-pulan Pak sepinya. Ya udah, betulin aja itu atap gudang yang bocor gitu ya. Atau kita liburan dulu buat keluarga. Atau kita ada saatnya untuk mungkin malah belajar. Saya lagi ngambil program doktoral gitu ya. Ya bisnis lagi nggak rame, mau dijagai juga nggak rame. Saya ngambil kuliah aja gitu ya. Wah ada hal yang positif yang bisa dipelajari. Siapa tahu nanti setelah saya kuliah kan kuliahnya program singkat juga. Nggak sampai tiga tahun, satu tahun. Ekonomi lebih baik. Nah keadaan lebih baik. Kita punya ilmu lebih banyak. Jadi kita bisa memanfaatkan segala situasi. Yang penting kita menjalani hidup ini. Tetap semangat, antusias, dan terlebih lagi bahagia. Kaya nggak bahagia. Ya mati juga gitu ya. Semua orang mati, tapi jangan mati lebih cepat. Sukses, tapi stres. Ya matinya lebih cepat juga. Jadi kita perlu menghidupi kehidupan ini dengan bahagia. Dan itu hati kita yang mengelolanya. Kita yang mempengaruhi keadaan sekitar. Kita yang mengambil keputusan, sikap-sikap hidup bahagia. Jadi bahagia itu bukan kalau duitnya banyak, tapi mencukupkan dengan yang ada. Bukan kalau temannya baik, tapi mempengaruhi teman lingkungannya. Artinya bahagia itu sikap kita, keputusan kita untuk menjalani hidup ini dengan cara bahagia. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Pantai Papuma. Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton!